Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu Iyakana'buduwa'iyakana'sta'in Iyidina siratul musta'kim Siratul ladhina'an'amta'alihim Wairil ma'udubi'alihim Amin Pagi anak-anak, burilah akan menjelaskan sedikit Tentang tekanan zat cair dan penerapannya Nah, untuk tekanan zat cair sendiri Ada yang ada di ruang terbuka Ada yang di ruang tertutup Ruang terbuka, misalkan Rola penang Ruang tertutup, misalkan Air yang ada di dalam wadah Yang tertutup Nah, untuk yang di ruang terbuka Yang pertama ada hukum hidrostatis Yang merupakan zat cair ini Dapat memberikan tekanan Walaupun dalam keadaan diam di suatu tempat Dan terbuka Tidak ada penutupnya Dan dirumuskan dengan P sama dengan Rho, G, H Ini P-nya beda ya bentuknya dengan P ini Ini P-nya besar, ini agak melengkung Bacanya Rho Rho, G, H P itu merupakan tekanan hidrostatis Ada buku yang menuliskan itu P, H P-nya besar, H-nya kecil Yang artinya tekanan hidrostatis Satuannya Newton per meter persegi Atau biasa juga Satuannya P-A P besar, A kecil Kemudian Rho Rho ini merupakan masa jenis Z Dalam satuan kilogram per meter Kubik Nah, ini biasanya Rho itu sudah diketahui Kalau Rho-nya air biasanya 1000 kilogram per meter kebik Kemudian G, percepatan gravitasi dengan satuan meter persekon kuadrat Ini juga biasanya sudah diketahui Kalau enggak pakai 10, ya pakai 9,8 Sedangkan H, H ini kedalaman atau ketinggiannya Air, dari permukaan air sampai dari bawah Nah, itu dalam satuan meter Kalau nanti kedalamannya masih dalam satuan senti Harus diubah dulu ke meter Kita langsung ke contoh soal Misalkan ini ada ikan cupang Ada di dalam wadah Nah, ikan cupangnya berenang dari dasar hingga cupang ini 60 cm Sedangkan tingginya air atau kedalamannya air 140 cm Nah, kalau begini untuk menentukan H-nya atau kedalamannya bagaimana? Jadi, dihitung dari permukaan air ini sampai batas ini Sampai batasnya ikannya berenang Jadi, dia akan memberi tekanan dari atas ke bawah Memberi tekanan pada ikan Nah, diketahui seperti yang bilang tadi Rho pada air, masa jenisnya air itu 1000 kilogram per meter kubik Kita misalkan H1 ya H-nya kecil ini ngetiknya buli lain yang asal-asal Sorry Jadi, tinggi yang pertama Kedalam pertama 60 cm Jangan lupa dirubah ke meter Jadinya 0,6 Begitu pula ketinggian yang kedua 140 cm dirubah jadi meter jadi 1,4 Untuk gravitasi Pakai 10 meter persekon kuadrat Yang ditanyakan Nah, ini yang seperti buli lah bilang tadi pH, tekanan, hidrostatis H-nya ini dalam artian hidrostatis Rumusnya Rho, GH tinggal dimasukkan Rho-nya 1000, G-nya 10 titik Ini kali ya H-nya karena ada 2 Sehingga H2 dikurangi H1 Jadi, total tingginya air dikurangi Tingginya ikan dari kedalaman 1,4 dikurangi 0,6 Sehingga dihasilkan 0,8 Jika dikalikan dengan 10.000 Hasilnya 8.000 Newton per meter persegi Itu untuk tekanan hidrostatis Sekarang ada yang kedua Masuk di ruang terbuka Ada hukum bijana bandungan Biasanya digambarkan seperti ini Asal isinya atau jenis airnya sama Bagaimanapun bentuknya Nanti dia akan membentuk garis lurus Kecuali nanti Kalau bejana berhubungan ini Diisi dengan Masa jenisnya air Atau zat cair yang berbeda Misalkan minyak atau air biasa Nanti ketinggiannya akan berbeda Selama jenisnya masih sama Nanti dia akan membentuk garis lurus Nah yang kedua ada hukum arsimedes Jika sebuah benda dicelupkan Kedalam zat cair Maka benda tersebut akan mendapat Gaya yang disebut gaya apung Sebesar berat zat cair yang dipindahkan Ini misalkan ya Kalian berenang Kemudian Kalian lompat Dari ketinggian Atau langsung masuk ke dalam kolam penang tersebut Dan air yang ada di kolam penang tersebut Tumpah Nah gayanya itu Kalian masuk Dengan air yang keluar Besarnya sama Nah untuk rumusnya Persamaan hukum arsimedes Dilimuskan dengan FA Sama dengan Rho FG Atau bisa juga Rho GV FA Gaya apung A itu Atau arsimedes Atau gaya apung boleh Gaya angkat ke atas pada benda Satuanya Newton Rho Masa jenis zat cair V Volume benda yang tercelup Dalam satuan meter Kubik Dan gravitasi Percepatan gravitasi bumi Untuk volume benda yang tercelup Jadi benda itu nanti Ada yang tenggelam Ada yang melayang Ada yang mengapung Ada tiga jenis ini Kalian bisa membaca di LKS Yang sudah kalian ambil di sekolah Disitu ada penjelasannya Masing-masing kalian baca sendiri ya Untuk ketentuan tiga Hal ini Nah ini untuk contoh soal Hukum arsimedes Ini bolehlah ngambil soal dari Google Dan ini gak ada diketahui Ditanya dijawab Tapi kalian wajib Nanti ketika mengerjakan Ada diketahui Ditanya dan dijawabnya Yang ditanyakan adalah Berapa volume lambung kapal yang tergelam Kedalam air Volume dari V Jika berat air laut yang dipindahkan Akibat lambung kapal yang tergelam Adalah 20 N Berarti ini gaya angkatnya FA-nya 20 N Sedangkan masa jenis air laut 1025 kg per meter kubik Tinggal dimasukkan Ke rumusnya FA-nya 20 Rho-nya 10 1025 Gravitasinya ini menggunakan 9,8 Jadi nanti tergantung soal ya 10 atau 9,8 Kalau Google lah sendiri Misalkan disoal Tidak diketahui Gravitasinya Kita sebaiknya menggunakan 10 aja Untuk mempermudah perhitungan kalian Kemudian V Volumenya yang ditanyakan Sudah ini Ini tetap 20 1025 x 9,8 Hasilnya 10 10 1045 Dikalikan volume Sehingga volumenya 1045 dibagi 20 Hasilnya 502,25 meter kubik Untuk Hukum Arsimedes Sekarang Untuk tekanan zat cair Dalam ruangan tertutup Ini pada hukum pascal Yang memiliki Tata tekanan Yang diberikan pada zat cair Ruang tertutup Ini yang taipo Akan diteruskan ke segala arah Dengan Sama Rata Biasanya sih Contohnya pada Pompa hidrolik Untuk mengangkat Apa namanya itu Mobil Di cucian-cucian itu Untuk mengangkat mobil Menggunakan prinsip hukum pascal Rumusnya Yang kita pakai ini Pakai yang ini aja ya F1 per A1 Sama dengan F2 per A2 Jadi kalau yang kecil ya Sama yang kecil Besar sama yang besar Harus gitu Ini menggunakan rumus perbandingan F Merupakan gaya Satuannya Newton Sedangkan A Itu Luas permukaan Satuannya meter persegi Nanti Kalau misalkan Bentuknya ini lingkaran Berarti harus Ngitung Diameternya dulu Ngitung luas lingkarannya dulu Pokoknya ini luas permukaannya Satuannya Nanti meter persegi Perhitungannya itu nanti Tinggal digalikan silang saja Untuk Hukum Untuk hukum pascal Misalkan luas permukaannya Masih dalam Sentimeter persegi Misalkan ya Itu Tidak usah dirubah Tidak apa-apa Asal sama-sama Sentimeter perseginya Karena ini kan Perhitungannya Perbandingan Jadi nanti hasilnya Tetap Sama saja Kita ke Soalnya Contoh soal Nah ini ada Alat hidroliknya Ini Pipa yang kecil F1 A nya A1 Sama pipa yang besar Disini ada bebannya Yaitu F2 nya 3500 Jadi F sama W sama Yang ini Kemudian ini Gaya angkatnya Jika luas bidang Penghisap A Yang A berarti yang kecil Dan B Berarti yang besar Masing-masing 60 cm persegi Dan 4200 cm persegi Gaya F Yang harus diberikan Agar alat Dalam keadaan seimbang Jadi tanyakan F A nya Boleh kalian nulis F1 F2 Boleh Terserah kalian Yang penting Yang kecil Itu sama Yang kecil Yang besar Sama yang besar Betul Tulis dulu yang diketahui F B nya 3500 A nya Yang A Yang kecil 60 cm persegi Yang besar 4200 Ditanyakan F A Nah ini karena Sama-sama Sentimeternya Untuk Hukum pascal Gak usah dirubah Ke meter persegi Gak apa-apa Karena ini perbandingan Jadi nanti akan Hasilnya itu Sama saja Masukkan ke rumusnya Udah Masing-masing F A nya Ditanyakan A nya Yang A 60 Di sini Jadinya Oh sorry Yang F B nya Itu 3500 Sedangkan A B nya 4200 Ini tuh Cara ngerjakannya Kali silang aja Jadi F A Kali A 2 A B A B A B Sama dengan F B Kali A A Kalau ini F 2 Kali A 1 Susah nyebutnya Kalau sama-sama hurufnya Kalau ini Langsung Jadinya Kalau mau nyari F A Tinggal F B Per A B Dikali A A Udah Gitu aja Hasilnya 50 N Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat